Halo assalamualaikum semua apa kabarnya kalian hari ini hari ini aku mau berbagi resep jajanan ini tuh bisa dibuat ide jualan kalian bisa jual 5.000 udah untung banget dan ini cuma berbahan dasar dari tahu dan kanji atau aji mau tahu resepnya yuk ikuti video aku sampai selesai untuk bahannya yang pertama disini aku udah siapin tahu yang udah aku goreng ini aku goreng dengan bentuk segitiga kayak gini lalu aku belah tengahnya dan aku balik kayak gini baliknya pelan aja kalau misalnya ada bagian yang sobek-sobek nggak papa biar nanti bentuknya jadi lebih unik aja nggak papa ya kalau misalnya kalian mau pakai tahu pong atau tahu yang beli udah gorengan itu juga nggak papa sesuai sama selera aja nah ini aku balik-balik semua hasilnya lumayan banyak ini dari dua buah tahu putih ukuran lumayan besar selanjutnya aku mau buat isian yang pertama aku siapin yaitu tepung kanji atau tepung tapioca sebanyak 150 gram lalu terigu 3 sendok makan daun bawang secukupnya aja selanjutnya ada kaldu bubuk setengah sendok teh sama garam setengah sendok teh aduk-aduk untuk bumbu halus aku kasih satu siung bawang putih aja ini bakal aku blender dan aku tambahkan sedikit air kalau udah halus bawang putihnya masukkan ke adonan tadi aduk-aduk lalu siapkan air hangat masukkan sedikit demi sedikit ke adonan adonannya ini bakal aku jadikan adonan encer tapi nggak terlalu encer jadi jadi dia itu encer tapi masih apa kayak kental gitu loh hasilnya bakal jadi kayak gini nah ini tuh eh jadi encer tapi masih kental gitu Nah kalau udah kayak gini siapkan minyak goreng untuk menggoreng lalu masukkan adonannya ke tengah-tengah tahu lalu langsung masukkan ke penggorengan kenapa aku pakai cara ini karena biar lebih cepat dan si isian tahunnya itu nanti nggak bleber kemana-mana kalau kita isiin dulu lalu taruh di wadah itu nanti takutnya isiannya akan bleber kemana-mana tapi kalau langsung digoreng kayak gini isiannya tuh jadi langsung ke goreng dan dia nggak bleber nah ini hasilnya cantik kan selanjutnya aku bakal buat untuk sambalnya yang pertama aku siapin empat siung bawang putih yang aku cincang-cincang kayak gini dan ada juga beberapa lembar daun jeruk aku gunting tipis-tipis aku masukkan ke dalam satu wadah yang sama kalau udah aku bakalan goreng di minyak yang udah aku panaskan nah kalau udah dirasa matang si bawang putih sama daun jeruknya angkat lalu tiriskan masukkan ke dalam ember yang besar lalu tambahkan sambal cetar ini ada resepnya aku di channel aku ini kalau kalian mau tahu resep sambal cetar ini ini sambal yang isinya cabe aja tapi enak banget kalian bisa cek link di deskripsi lalu tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh juga aduk-aduk kalau udah diaduk dan merata masukkan tahunya tadi nah ini udah aku masukkan semua lalu aduk-aduk sampai dia itu tercampur merata kalau udah diaduk-aduk secara merata jangan lupa siapkan kemasan kalau mau dijual jadi kalau kalian mau jual lima ribuan kalian bisa taruh di wadah sterofoam kecil kayak gini ini biasanya sterofoam buat bubur itu loh yang kecil-kecil nah ini tuh bisa kalian isi sekitar 5-6-7 tergantung harga bahan di daerah kalian ya kalau harga bahan di daerah kalian mahal kalian bisa isiin sedikit atau harganya yang bisa dinaikkan ini by the way aku tuh dapat resep tahunya dari tiktok kalau untuk racikan sambal ini aku ngarang-ngarang sendiri aja sesuai sama selera aku tapi ternyata hasilnya enak loh jadi aku berbagi resepnya disini buat kalian makasih ya yang udah nonton video aku jangan lupa di like comment share and subscribe dan jangan lupa dicoba resepnya dirumah